Harga komoditas cabai rawit merah di pasaran semakin mahal. Di kota Semarang, harga cabai rawit merah mencapai 100 ribu rupiah per kilogram. Dari pantauan di pasar peterongan kota Semarang, pedagang menjual cabai rawit merah atau rawit setan dari harga 95 ribu rupiah naik menjadi 100 ribu rupiah per kilogram. Akibatnya, omset penjualan para pedagang menurun. Pedagang mengaku harga cabai naik sejak menjelang Natal dan Tahun Baru. Dan hingga saat ini, harga cabai belum turun. Pedagang tidak mengetahui secara pasti apa penyebab naiknya harga cabai rawit merah di pasaran. Namun diperkirakan, kenaikan harga cabai rawit merah di pasaran akibat curah hujan yang masih tinggi, menyebabkan tenaman cabai rusak dan rontok, sehingga panen tidak maksimal dan stok di petani menurun. Cabai sekarang sampai berapa, Mbak? 100 ribu. 100? Itu cabai apa itu? Cabai setan. Cabai setan. Sebelumnya berapa? Sebelumnya harga Rp. 90. Belan puluh. Sekarang naik lagi Rp. 100. Naik jalan kapan, Mbak? Naik sejak 3 yang lalu. 3 yang lalu. Ceng Natalan. Yang tahun hari itu mulai lombok bisa. Belum turun lagi ya, Mbak? Daring-daringan tentu turunnya, ini kemudian pasti hiyo mandatung. Penyebabnya apa, Mbak? Belumnya sebelum jam-jam-jam-jam-jam-jam-jam-jam-jam-jam-jam-jam-jam-jam-jam-jam-jam-jam-jam-jam-jam-jam-jam-jam-jam-jam-jam. Salah seorang pembeli bernama Siti Aisah mengaku terpaksa mengurangi jumlah pembelian cabai. Jika biasanya dia membeli cabai Rp. 10.000, kini dia membeli cabai Rp. 5.000. Ya, gimana ya? Memang harga Rp. 5.000. Ya, sudah kita ikuti saja. Mengurangi pembelian, enggak, Bu? Ya, kurangi juga. Biasanya beli berapa, Bu? Saya beli biasanya misalnya Rp. 10.000 jadi Rp. 5.000. Dikurangi, ya? Dikurangi, ya. Selain cabai rawit merah, cabai merah keriting juga mengalami kenaikan harga. Kini harga cabai merah keriting mencapai Rp. 50.000 hingga Rp. 55.000 per kilogram. Dari sebelumnya Rp. 40.000 hingga Rp. 45.000 per kilogram. Prahyo Defebrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.